Insya Allah mudah-mudahan dapet rejeki banyak buat umur sekeluarga ya. Siapa aja yang mau dipergiin, diberangkatin. Mama, Papa, Ya, Ani, Ami, Ayah, Azizi. Cerita Mas Al-Qadienis ini mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semuanya ya. Oke, nah untuk Aska kayaknya ada cerita juga nih. Mi boleh gabung bersama saya disini Mi. Ayo Aminya sini. Coba kita lihat yuk tayangan Aska dan keluarga di Jambi. Ini dia. Hai teman-teman, nama Ana Aska dan Isanaki. Sekolah Ana SDIT Asidiki. Hobi Ana adalah main bola dan ganggui kakak. Sehari-hari Ana merodahas bersama Ami. Keseharian Ana, ya, biasa kan ibu rumah tangga memasak, mengantar anak sekolah, menjemput. Ana ingin Aska menjadi seorang penghapal Al-Quran karena ingin memiliki amal jariah dan bisa Ana pertanggungan jawabkan di hadapan Allah nanti, insya Allah. Aska anaknya, Masya Allah, aktif, Masya Allah, Alhamdulillah. Terus dia itu suka main, main sama kakaknya, usilin kakaknya. Saya sehari-hari bekerja jual beli pinang. Aska dia setiap hari Sabtu atau Minggu dia ikut saya di sini, bantu-bantu saya atau nemani ayahnya lah. Harapan saya semoga Aska bisa belajar di karantina dan menampilkan yang terbaik. Alhamdulillah secara keseluruhan hafalan Aska di sini sangat baik bagi kami. Pesan saya semoga dapat memberikan yang terbaik dan dilancarkan semuanya. Ana senang sekali melihat ente di situ, ente, kadang-kadang ente. Itu kucingnya nama siapa kucing? Coko. Coko, ada berapa ekor kucingnya? Satu. Ami, itu jadi anak itu ada dua? Iya. Aska nomor dua. Nomor dua. Nama kakak siapa? Kak Zizi. Kak Zizi sama Aska, hafalan akurannya banyakan siapa? Aska, Alhamdulillah. Aska, tapi Kak Zizi menghafal juga? Insya Allah. Berarti kamu hebat tuh, ngasih semangat ke kakakaknya juga ya. Maska di sini senang gak sih? Senang. Senang? Ente, kenapa di sini bahagia? Karena bisa dapat ilmu. Karena bisa dapat ilmu. Di sana juga dapat ilmu dari guru-guru. Enak, di sini. Di sini seru ya? Lebih banyak teman-temannya sama pengamal akurannya juga ya? Iya. Ini aktif banget ya, Mi? Alhamdulillah. Ya aktif di hotel juga, gitu juga. Muroja katanya gak bisa sambil jam kadang-kadang sampai beraktif. Iya bener Masya Allah, keliling-keliling kamar, keliling-keliling, sampai keringetan. Oh gitu? Iya Alhamdulillah. Coba-coba, kita mau lihat kamu muroja sambil silat. Coba. Coba sambil, sambil baca apa-baca apa ya? Baca surat, anas aja deh. Anas, anas. Alhamdulillah, coba. Alhamdulillah, coba. Alhamdulillah, milikin nas, ilahil nas. Yang benar loh. Min syarril waswasil khunlas. Terus? Alhamdulillah. 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 Ribut sama Zubair, ya ampun. Terus? Luar biasa. Masya Allah. Tapi memang ini makin lama makin akrab anak-anak dia. Iya, alhamdulillah. Oke. Satu hobi. Paling, kan kamu terlihat hidupnya alhamdulillah bahagia ya. Alhamdulillah. Tapi pernah gak sih kamu sedih? Katanya Pak pernah pergi umroh kamu sedih ditinggal ya? Iya. Iya. Kamu gak diajak? Iya. Sedih banget. Abinya, ayahnya tapi ikut pergi? Enggak. Sama mama sama papa. Oh? Iya. Ayah juga gak ikut? Gak ikut, ayah. Tahu gitu kamu aja yang ikut ya? Tapi dengar kamu sekarang lagi nabung buat pergi umroh. Betul. Iya. Karena Ami gak ngajakin aku umroh, aku bisa umroh sendiri gitu ya? Enggak. Tapi kamu nabung buat umroh. Tabungan dari mana? Uangnya dari mana? Dari prestasi. Dari prestasi. Alhamdulillah. Dari kalau ikut lomba gitu dapet hadiah. Iya, dapet hadiah. Terus lebaran ada THR. Iya. Dikumpulin. Iya. Udah berapa itu tabungannya? 11 juta. Sudah 11 juta. Masya Allah. Luar biasa. Oke. Jadi tabungan itu benar-benar buat umroh. Iya. Beneran? Gak boleh dipakai. Gak boleh dipakai. Aku mau umroh dengan uang ini gitu. Nanti mau pergi sama siapa? Umroh sama keluarga. Sama keluarga. Berarti masih banyak dong tabungannya itu. Iya, masih banyak kurangnya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan dapet rejeki banyak. Buat umroh si keluarga ya. Siapa aja yang mau dipergiin? Berangkatin. Mama, Papa, Ya, Ane, Ami, Ayah, Azizi. Tengerti. Umrohnya bawa host kesana. Sama Kairkan. Sama Abi Amir. Sama Sehusen. Sama juri semuanya. Sama Kanabila dan Koko. Dan Islim. Gak. Gak tau. Cukup gak uangnya? Cukup. Cukup. Tapi Alhamdulillah ya. Itu usaha ayahnya sudah berapa lama? Kalau usaha lokal dari 2022. Oh baru? Iya. Kemarin sempat import-export. Oh. Sampai eksport juga? Iya. Ke Pakistan, ke India gitu. Cuman capek banget dia kan. Udah lama yang lokal aja katanya. Oh gitu. Pandemi kemarin ngefek gak? Oh tapi mulai baru 2022 ya? Enggak. Yang ekspor-impornya ngefek. Jadi waktu itu tiba-tiba dolar naik. Alhamdulillah. Pas dolarnya anjlok. Alhamdulillah juga. Jadi sebetulnya sudah lama bukan dari 2022? Dari 2019. Oh sudah lama juga cukup Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ini anak sekecil ini sudah punya cita-cita ingin pergi umroh. Dan diwujudkan dengan menabung. Bahkan jangan hanya umroh saja. Haji. Karena kita kadang-kadang haji jika mampu. Terus merasa gak mampu. Ah saya memang belum mampu. Belum mampu. Akhirnya tidak ada niat. Tidak ada usaha untuk menabung sekecil apapun. Dan itu sebetulnya jangan seperti itu ya. Betul ya Abi? Iya Kak Irfan. Jadi kalau lagi ngisi pengajian. Saya tanya. Jemaah sekalian. Siapa yang mau pergi umroh? Semuanya ngacung Kak Irfan. Ketika ditanya. Sudah berapa yang ditabung? Belum Pak Ustadz. Jadi niat itu bukan hanya kemauan. Niat itu harus mulai nabung. Iya. Nah begitu sudah mulai nabung. Disitulah niat. Jadi niat itu harus benar-benar kuat. Kuat itu artinya dia sudah mulai. Jadi Abi Amir pernah membimbing seorang kakek yang benar-benar sudah rentak ke Irfan. Tidak ada satupun dari keluarganya yang hidup. Dia pergi. Sendirian pergi haji. Nah waktu itu Abi Amir masih kuliah di Pakistan ya. Tempat ekspor-impornya. Nah Abi Amir kalau berangkat dari Pakistan sudah bawa dagangan tuh. Dagangan 10 biji karpet. Abi? Iya. Jadi kan bekal kan. Bekal untuk dijual di sana. Jadi di Mekah itu pas diantara jemaah itu ada seorang kakek. Abi Amir bimbing. Kakek sendirian. Iya. Gimana kakek kalau bisa berangkat? Siapa yang berangkatin? Saya sejak saya masih muda. Saya nabung. Saya siapkan gentong di dapur. Setiap saya dapat keuntungan dari jualan saya. Saya masukin seru perak, geru perak. Akhirnya dalam usia saya begini baru lengkap itu hasil tabungan saya. Alhamdulillah saya berangkat nak. Katanya gitu. Jadi memang Kak Irfan. Niat itu harus kuat seperti Azka. Jadi kalau sudah ada berubah pikiran nanti ini. Kedua godaannya tuh Azka. Nanti kalau sudah uang kamu sudah banyak. Dan kemudian mikir nih. Mau beli rumah atau tidak. Mau beli mobil atau tidak. Kalau tergoda sudah. Setelah itu Allah cabut itu keberkahan tabungan itu. Dan dia kemungkinan akan sulit lagi untuk pergi umrah. Karenanya kalau sudah punya tabungan dan niat itu sudah milik Allah. Sudah. Jangan goyah dalam kondisi apapun. Dan jangan tergoda. Pokoknya teruskan insya Allah. Semakin kuat kamu niat. Berapapun jumlah orang yang ingin kau berangkatkan. Akan tercapai. Amin insya Allah. Nah ini yang kata Nabi. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah itu dia. Rahasia daripada kekuatan niat. Ya ya ya. Sebetulnya nih. Tiba-tiba saya teringat beberapa tahun yang lalu. Lima tahun yang lalu. Ketika marhum. Ayah saya ingin pergi umrah. Sekuarga besar. Kan saya keluarga besar sekali ya. Dapat bersaudara. Puan akan juga banyak. Jadi total itu. Sembilan puluh orang Bi. Allah. Pengen pergi umrah. Bersama-sama. Kata apa gitu. Saat itu. Kan bisa kita pergi sendiri. Sendiri sekeluarga. Itu karena. Aduh sembilan puluh orang. Siap. Saya bilang gitu. Udah. Akhirnya udah. Diniatkan. Sari travelnya. Berapa. Yaudah. Berapa kali bayar. Pokoknya sampai kapan pergi. Itu harus sudah lunas. Menjelang pergi. Betul Bi. Ada yang datang. Ini tanah bagus. Mau dijual. Aduh. Bisa. Bisa. Uangnya tuh pas banget. Dengan yang saya kumpulkan. Dengan harga tanah. Itu betul Bi. Aduh gimana nih. Kapan lagi bisa dapat tanah bagus. Dengan harga bagus. Tapi ini kapan lagi. Mewujudkan cita-cita. Orang tua. Alhamdulillah. Saya memutuskan pergi umrah. Bersama dengan sembilan puluh orang. Tapi sayangnya. Apa meninggal dunia. Jadi tidak berangkat dengan apa. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Mujudkan cita-citanya. Kebahagiaan. Bahwa ayah. Subhanallah. Keirfan. Tidak semua orang punya kesempatan itu. Abi Amir pulang dari Pakistan. Habis kuliah. Belum Allah kasihi riski. Berniat sekali. Pengen kebahagiaan. Bisa membawa ayah. Ibu. Pergi hajir. Pergi umrah. Ternyata. Abi Amir baru pulang. Ayah sudah diambil. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hanya niat untuk ibu. Alhamdulillah. Keirfan. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan niat yang kuat. Bisa berangkat sama ibu. Dan hanya bertiga. Keirfan. Saya. Ibu saya. Berisi saya. Alhamdulillah. Dengan niat yang kuat. Allah mudahkan. Pemandangan yang paling. Paling masih terbang. Sampai sekarang itu. Ketika terbang. Kan tiket semuanya. Sudah dipesan sebetulnya. Jadi. Mama cuma duduk. Ngeliat sebelahnya kosong. Seharusnya almarhum ada disitu. Dan ketika tauaf. Kita pegangan tangan. Semua puluh orang. Anak. Cucu. Mama semuanya. Sa'i. Wah itu indah banget bi. Doakan kita semuanya. Kita merasakan keindahan. Beribadah di tanah suci ya bi. Diniatkan. Masa kita nyicil motor aja. Bisa. Memaksakan diri. Masa kita menyisikan sedikit rejeki. Untuk bisa. Pergi ke tanah suci. Masa. Tidak mampu. Saudara ku rahmat kemullah. Kita seringkali. Mengutamakan. Kepentingan nafsu kita. Kita bisa beli HP. Satu. Dua. Tiga. Kita bisa. Memberi. Makan ke HP kita. Pulsa. Seringkali. Ternyata. Itu. Menjadi penghalang. Untuk kita bisa ketemu. Ka'bah. Yang Allah agungkan. Ayo. Niatkan. Pasang. Berapapun. Seribu perak. Gak apa-apa. Ini untuk Allah. Biarkan Allah yang ngatur. Dan tabungan sudah masuk. Berapapun. Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan mengantarkannya. Ketika kita meninggal sebelum berangkat. Otomatis Allah kasih pahala. Karena ini termasuk. Makna. Ketika dia meninggal. Dan dia ternyata sudah menyiapkan keberangkatannya. Maka Allah kasih pahala. Seperti mengerjakannya. Masya Allah. Apabila kita sebetulnya mampu. Tapi tidak sempat berangkat. Ini yang mengerikan ke Erfan. Kata Omar bin Khattab. Allah SWT. Siapa yang diberi kemampuan oleh Allah SWT. Untuk pergi haji. Dan dia tidak berangkat. Lalu meninggal dunia. Kematiannya dianggap seperti kematian orang Yahudi Nasrani. Karena dengan sengaja dia. Meningkatan rukun Islam. Yang Allah tentukan. Mudah-mudahan. Kita semua diberikan kekuatan. Diberikan rejeki. Untuk bisa berniat dan membuktikan. Dengan cara mengumpulkan. Sedikit demi sedikit rejeki kita. Untuk bisa beribadah ke tanah suci. Tidak hanya umroh. Haji. Insya Allah ya. Makasih ya. Tabun kamu mudah-mudahan cepat penuh. Amin. Cita-cita kamu memberangkatkan anggota keluarga. Dikamulkan oleh Allah SWT ya. Amin. Makasih Amin ya. Salam buat keluarga. Masya Allah. Baru saja kita lihat penampilan adik-adik kita di Hafiz Indonesia tahun ini. Tonton terus penampilan mereka lainnya disini ya. Dan jangan lupa subscribe channel Youtube Hafiz Indonesia disini.